Makamah Konstitusi atau MK hari ini menggelar sidang pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Ya, dari 30 gugatan perkara pemilu yang ditangani oleh MK, hanya gugatan perkara dari calon anggota DPD Provinsi Maluku, Laode Salimin, yang dikabulkan bersyarat. Sidang putusan dihadiri 9 hakim MK dalam sidang putusan perkara perselisihan pemilu atau PHPU. Akhirnya MK memutuskan untuk menolak seluruh gugatan pemohon. Setidaknya ada 30 pemohon calon anggota DPD di 19 provinsi yang menggugat keputusan KPU No. 411 tahun 2014 mengenai penetapan hasil pemilu legislatif yang dianggap syarat akan kecurangan dalam penyelenggaraannya 9 April. Kuasa hukum salah satu pemohon calon anggota DPD Sumatera Utara, Syafrizul Mahyan Bandar, mengaku kecewa atas putusan MK yang dinilainya tidak memenuhi rasa keadilan. Sebetulnya sesuatu di DPD penyelenggaraan, karena MK melegalkan itu. Apa yang terjadi atau putusan yang terjadi pada saat ini oleh Mahkamah Konstitusi memberi gambaran betapa nanti calon-calon anggota DPD, calon-calon anggota DPRD Provinsi, calon-calon DPRD Kabupaten Kota untuk 2014-2019 mendatang jika ingin menang, maka harus berkolusi dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU 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 Terima kasih.